Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di Golok Tribumi channel bareng saya Ahmad Ridwan baik dimanapun teman-teman berada para pecitabilah baik yang baru bergabung juga saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan apa yang dicita-citakan apa yang diinginkan mudah-mudahan bisa segera tercapai atau bisa segera terwujud amin ya robalan amin oke teman-teman kali ini saya mau review dua buah Golok masih dengan spek assembly ini yang pertama modelnya model Bowie model yang cukup bestseller juga ini banyak yang suka ya model-model seperti ini dan kayunya ini menggunakan kayu mangga hutan pull dari gagang atau handle sampai ke sarung untuk aksesorisnya menggunakan galih johar ini dia di bagian sopal simet-meting dan juga di bagian slut atau di bagian pangkal ya ini dari johar hitam dan sudah dipin juga tentu ini lebih kuat ya dan tidak mudah copot di bagian handle juga ini sudah dipin tembus ke paksi dan pinnya juga ini halus tidak kasar jadi ketika kita pakai seperti ini tentu akan nyaman ya tidak mengganggu ketika kita pakai jadi bukan hanya ketajaman semata tapi penyamanan juga itu harus diperhatikan supaya dalam praktek penyempelian tentu lebih ihsan dan kita lebih luasa tentunya dan ini model handle-nya model sopak lodong model sopak lodong ini bentuknya cukup pas juga tidak terlalu besar tidak terlalu gendut ya juga tidak terlalu kecil jadi sedang-sedang saja enak ini dipegangnya seperti ini ataupun kita dengan posisi seperti ini oke jadi kayunya menggunakan kayu mangga hutan dimix dengan johar hitam kita cek bilahnya bismillah ini dia bilahnya dan finishing bilahnya finishing satin polis cukup rapi dan presisi tentunya sudah dimaksimalkan supaya kualitas dari bilah tentu lebih maksimal ya dan ini enggak ditempat langsung dibentuk langsung dibentuk dan ini bajanya bahan bajanya dari X bar sensor atau lebih dikenal dengan nama baja L6 oke teman-teman sebelum kita lanjut ke dimensi ataupun ke bagian tes ketajaman angka baiknya kita harus mengenali dulu bahan atau dari barang yang akan kita beli ya supaya kita tahu terhadap kualitas barang tersebut dan tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan jadi ini bajanya baja L6 sederhananya baja itu ialah besi besi dengan campuran atau kandungan karbon jadi dalam sebuah baja itu banyak campurannya ya macam-macam campuran dan tentunya setiap baja campurannya itu tidak akan sama ini tergantung dari jenis-jenis baja tersebut untuk baja Barsenso atau L6 itu ada kandungan karbon dan karbon itu pasti ada di setiap baja tentunya jadi setiap baja itu pasti mengandung karbon fungsinya apa karbon dalam sebuah baja dia untuk proses hardening atau proses pengerasan seperti itu ya jadi pentingnya karbon itu untuk proses hardening atau pengerasan dan meningkatkan kekuatan dari bilah tersebut tapi jangan salah juga ketika kandungan karbon semakin banyak tentu akan semakin mudah patah atau semakin getas jadi semakin banyak tentu akan semakin getas gampang chipping atau gampang patah nah untuk di bahan L6 ini kandungan karbonnya dia lebih tinggi dari baja per lebih tinggi dari baja per untuk baja per kandungan karbonnya itu sekitar 2 atau maaf sekitar 0,2 ya atau 0,20 sampai ke 0,40 persen jadi masih di bawah 1 persen untuk kandungan karbon untuk baja N6 itu kandungan karbonnya sekitar 0,75 sampai 0,90 menurut data dari yang saya tahu ya jadi untuk L6 atau bar senso kandungan karbonnya sekitar 0,75 sampai 0,85 atau 0,90 jadi masih di bawah 1 persen nah tentunya ini lebih baik dari segi kekerasan bajanya daripada baja per jadi ini lebih unggul ya lebih unggul dari bahan baja per dan ada yang menarik lagi kandungan nikel di dalam baja L6 itu paling tinggi lebih dominan ya dia dominan di kandungan nikel peran ini kayak dalam baja itu terutama di L6 dia menambah ketangguhan dan juga mempunyai peran penting seperti ketahanan terhadap karat juga nah ini kelebihan daripada baja L6 tentu dari segi ketahanan karat ataupun dari segi kekerasan baga L6 itu lebih unggul dari baja per ini sesuai pengetahuan saya saja ya teman-teman kalau misalkan ada yang salah silahkan di koreksi ya di koreksi di kolom komentar jangan sungkan-sungkan ya untuk berbagi ilmu nya mungkin sekarang teman-teman sudah sedikit paham ya dengan baja L6 atau Barsenso dan ciri khas dari Barsenso nya masih ada di bagian punggungnya dia ada bekas sel-sel bergadinya nah jadi ciri khasnya sudah dihilangkan seperti itu ya mungkin untuk yang pertama kali agak kaget juga ya kok ini kenapa punggungnya belah nah ini bukan belah jadi ini memang bawaan dari asalnya jadi identitas dari bajanya tidak dibuang nah seperti itu oke kita lanjut ya teman-teman untuk panjangnya ini ada di sekitar kita coba cek ulang sekitar 31 cm tidak termasuk gagang tidak termasuk handle untuk handle nya ini ada di 15,5 untuk lebar di pangkalnya 3,5 dan ketebalannya cukup tebal juga ini ada di 5 mili jadi panjang 31 cm lebar 3,5 dan ketebalan 5 mili ini khusus sembelih jadi penggunaan juga harus bijak nah untuk pemilihan kita pakai sembelih jangan kita pakai untuk tebas posisinya rata aman oke kita coba bersihkan dulu ya supaya kelihatannya lebih enak dipandang ya oke sudah coba dibersihkan dan sekarang terlihat lebih rapih ya lebih ganteng mulus bilahnya aman berkendali oke kita coba tes ke tajamannya dan tadi kandungan dari nikel dari bahan L6 ini dominan ya di kisaran 1,25 sampai 1,75 jadi masih di bawah 2% untuk kandungan nikelnya ini cukup tinggi juga ya baik kita coba ya kita coba ke tisu masih belum terlalu rapih ya belum terlalu rapih karena belum di stropping kita coba lagi nah ini dia percobaan kedua untuk seles tisu sudah cukup rapih tinggal di toning ya toning atau di stropping kita coba sekarang ke plastik ya ke pepe plastik oke bismillah dan ketajamannya cukup baik ya sudah bisa dipakai untuk sembeli ini masih ada minyaknya jadi agak nempel di plastik ya sudah halus banget ya oke ini hanya sedikit tes aja ya nanti kalau ingin maksimal tinggal di stropping atau di honing dulu insyaallah hasilnya akan lebih maksimal oke ini yang pertama model bowie panjang 31 lebar 3,5 dan ketebaran 5 mili full kayu mangga putan ini yang pertama lanjut sekarang berikutnya masih dengan bahan yang sama bahan bilahnya dari X bar senso ya l6 cuma beda di model dan kayu ini kayunya pakai sonocolling seperti ini kita cek di bagian sudut yang berbeda ini dia kayunya full kayu sonocolling di bagian handle sudah dipin juga sama ini tembus ke praksi dan aksesorisnya menggunakan duralium jadi sederhana saja duralium dan cat sudah terkunci juga aman tidak longgar kita langsung cek segera saja ini dia penampakannya sama di finishing satin juga ini masih dari bahan yang sama bar senso bar senso steel model ini model betawian kita cek dulu untuk panjangnya sebelum lanjut ke tes ketajaman ini panjangnya 30 beda 1 cm dan 31 ini 30 untuk lebarnya di pangkal 3 dan untuk ketebalannya sama masih di ketebalan 5 mili cukup tebal juga yang seneng bertahuan cocok dan ini model dagangnya de jengkolan enak di genggam juga dipegang ini spasenya masih luas tidak sempit tidak ke sini tidak clanking jadi aman posisinya tidak terjekit tarik atau dorong tinggal terserah bagaimana kita nyaman secara simbel kita tes dulu ketajamannya kita tes pakai tisu ini belum di on ini belum di cropping kita langsung tes aja oke oke sebentar ya posisinya kurang ajib ya kita tes lagi kita coba dan hasilnya cukup halus juga ya cukup tajam ini udah kalau buat sembelian ini udah bisa dipakai juga jadi teman-teman tidak usah khawatir ini untuk sembelih udah langsung bisa dipakai aman insyaallah sudah tajam ini ya bisa dilihat hasil dari potongannya mulus halus ya dan ini ketajamannya dari pangkal ke ujung merata ya tidak ada tersendat aman sekarang kita coba ke plastik tes oke kita coba dan sudah halus sudah halus kita coba lagi sudah halus masih ada sedikit minyak tidak ada menempel kurang maksimal coba lagi insyaallah ini sudah siap pakai tinggal di stropping atau di toning dulu insyaallah ini sudah aman sudah seles di suuk sudah halus di plastik dan ketajamannya melata dan matabilah pun simetris simetris bisa dicek ya oke itu aja ya teman-teman review pada kesempatan kali ini apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon di maafkan tentunya dan apabila bermanfaat silahkan di like di share komen jangan lagu-lagu ya di subscribe juga supaya tidak ketinggalan info info berikutnya video berikutnya dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya apabila dirasa bermanfaat kita bertemu kembali di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati